Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Glock and Start yang berjudul The Nature of Religious Commitment Nah, dalam buku ini diajarkan bahwa orang-orang yang punya kehidupan beragama atau istilahnya religiusitas yang tinggi maka pernikahannya itu lebih bahagia Nah, kenapa demikian? Itu yang akan kita bahas dalam episode kali ini Di dalam pernikahan maka religiusitas ini membangun sistem nilai dan sistem perilaku yang akan sangat berguna ketika menghadapi konflik dan harus melakukan penyelesaian masalah atau menghadapi perbedaan dan harus melakukan penyesuaian maka acuannya apa? Nah, acuannya ya sistem nilai, sistem perilaku yang alangkah indahnya ketika dibangun berdasarkan nilai-nilai agama yang sama religius yang sama sehingga pasangan yang memiliki hal ini diteliti oleh Stark dan Glock maka mereka lebih bahagia Glock and Stark menyatakan ada lima dimensi religiusitas tetapi yang paling penting dan utama yang saya mau bahas hanya satu saja yaitu dimensi pengalaman dan konsekuensi artinya di dalam kehidupan beragama atau religiusitas maka bukan hanya teori tentang Tuhan tapi pengalaman dengan Tuhan bagaimana berdoa dan dijawab, merasakan ada masalah dan Tuhan tolong nah ini akan membangun suatu karakter nilai-nilai yang luar biasa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, hidup, sanggup menolong ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi pasangan yang menghadapi konflik ataupun permasalahan pengalaman religiusitas, nah ini bukan ilmu tapi pengalaman maka memang butuh waktu untuk mencapai tingkat kematangan atau kedewasaan dan caranya adalah ya bergaul dengan Tuhan walaupun hebat tapi meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam hidup sehari-hari walaupun mungkin pandai tapi rendah hati untuk bertanya dan berdoa kepada Tuhan nah hal-hal seperti ini adalah dibangun lewat hidup bukan bangku kuliah bahkan sekalipun kuliah agama tetapi bagaimana dalam hidup sehari-hari itu mengandalkan Tuhan melibatkan Tuhan dengan cara berdoa, memohon tuntunannya maka pengalaman-pengalaman bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup ini akan membawa konsekuensi perilaku maka pilar atau dimensi religiusitasnya adalah pengalaman dan konsekuensi karena pengalaman-pengalaman akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang akan membangun nilai hidup, karakter, kebiasaan hidup yang positif, yang menunjang kebahagiaan hidup ini dan juga di dalam kebahagiaan pernikahan sejalan dengan prinsip ini Raja Daud pernah berkata berbahagialah orang yang takut akan Tuhan kenapa orang yang takut akan Tuhan? takut bukan seperti takut setan tapi ini mencintai Tuhan dan bergaul dengan Tuhan karena memang orang yang bergaul dengan Tuhan maka dia punya penguasaan diri lebih punya nilai hidup, punya standar kekudusan komitmen pada keluarga komitmen pada kesatuan anti perceraian, tidak berkianat maka semuanya ini akan membangun perilaku nilai-nilai yang membawa kehidupan itu menjadi lebih bahagia karena itu mari kita kembangkan pergaulan hubungan pribadi kita dengan Tuhan sebagai sebuah kehidupan untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik dan bahagia dunia ini sedang berubah luar biasa cepatnya karena itu kalau kita ini hidup bergaul dengan Tuhan yang tidak berubah firman Tuhan yang tidak berubah dan itu menjadi sendi-sendi yang membangun nilai-nilai kehidupan di dalam keluarga maka itulah yang membuat keluarga bisa bertahan di hari-hari ini dan bukan hanya bertahan tapi menjalannya dengan kehidupan yang lebih bahagia bergaul dengan Tuhan dan lebih bahagia itulah inspirasi utama kali ini selamat menikmati selamat menikmati